musik 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 hai mbak Diana kabar baik aku lagi mau cari yang baru itu dari joendo ada kravin sama krotabak ya aku pengen coba yes aku pengen coba dulu yang coklat kravin itu boleh gak mbak? ya cobain sambil ngobrol-ngobrol ya musik musik potensi bisnis di bidang kuliner tidak pernah ada habisnya selain kuliner rusantara Indonesia juga memiliki beragam kuliner mancanegara bagian perkembangannya pun kiam meluas tidak lagi sebatas kuliner dari Asia Tenggara namun aneka kuliner dari Asia dan Eropa pun kini mulai mencamur di Indonesia salah satu pelaku bisnis di industri kuliner ialah PT Marino Boga yang menaungi jumlah brand kuliner luar negeri porsi besar mulai dari Gio Kaku, Monster Curry, dan Joe & Do dengan outlet tersebar di beberapa wilayah di Indonesia lantai sejauh mana kipra bisnis Marino Boga di industri kuliner Indonesia timah perbincangannya bersama dengan Direktur Utama PT Marino Boga Dian Alim hanya di Women's Talk dalam Women's Women's Talk saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama dari PT Marino Boga Mbak Diana Alim apa kabar Mbak? baik, apa kabar? kabar baik thank you banget nih Mbak udah dikasih kesempatan untuk ngopi-ngopi bareng nih di Joe & Do apa kabarnya Mbak Diana sehat selalu ya? iya sehat oke, Mbak Diana ini kan kalau aku baca ya backgroundnya kan sebenarnya dari pendidikan arsitektur ya Mbak ya sebenarnya apa sih yang latar belakang ini ketertarikan atau minat di dunia bisnis F&B? sebenarnya semua yang dimulai dari passion my passion for food ketika saya traveling itu saya selalu memastikan untuk mencoba makanan lokal mereka dan jadi saya mempelajari budaya mereka lewat makanan dan juga bagaimana makanan-makanan tersebut dibuat nah saya merasa dari situ hidup saya jadi lebih berwarna karena saya terekspos oleh budaya-budaya yang beragam itu nah saya ingin membawa budaya-budaya yang berada karena kami tersebut ke Indonesia agar orang-orang yang mungkin belum bisa ke luar negeri atau mungkin ada orang yang mungkin kangen dengan tempat yang pernah mereka kunjungi mereka bisa menikmati dan bernostalgia lewat makanan yang mereka makan oke menarik ya jadi mengadaptasikan banyak kuliner begitu ya dari berbagai negara dan diadaptasi di Indonesia dan dengan dikelola oleh Mbak Diana Alim sendiri nah ini sebetulnya untuk PT Marindo Bogastri mungkin boleh diceritakan backgroundnya seperti apa dan bisnis-bisnis yang dihadirkan ini apa aja nih Mbak? kita M&B ada di kuliner jadi ada 5 brand yang sekarang kita pegang ada Kyukaku ada Onyasai ada Joendo Monster Curry dan Kapa Sushi dan Kapa Sushi ya oke ada 5 dan saya yakin ya semua pemirsa women's stock pasti familiar entah salah satu atau beberapa dari brand-brand yang dimiliki oleh PT Marindo Bogastri sendiri salah satunya adalah Joendo dan juga Kyukaku yang paling aku sering lihat di mall-mall outletnya banyak banget gitu ya nah sebenernya Mbak mungkin background dari adapting brand-brand ternama di luar begitu ya dengan diadaptasi ke Indonesia ini pasarnya semenarik apa sih Mbak di Indonesia dan penerimaan konsumen seperti apa sejauh ini sangat baik sekali sih mungkin bisa dilihat dari outlet mungkin yang paling dikenal dari perusahaan kami Kyukaku ya Kyukaku sendiri sekarang sudah ada 45 outlet jadi feedback konsumen sangat bagus mereka karena orang Indonesia kan memang cinta makanan yang di grill kan dan dengan saus yang kaya rasa mereka memang apa ya cocok di lidah orang Indonesia gitu dan selain itu memang ada misalnya untuk monster curry itu adalah brand terbaru yang kami bawa ke Indonesia sebenarnya monster curry itu adalah Japanese curry kan curry kan ada beberapa macam juga ada Indian curry ada Japanese curry juga nah Japanese curry ini memang kita tweak rasanya untuk bis untuk di adaptasi ke local market dan ada beberapa teman saya yang sebenarnya mereka tidak suka curry tapi anehnya mereka waktu mencoba mereka suka dengan curry wow oke berarti seberapa menarik nih Mbak ide bisnis dengan mengadaptasi brand ternama dari luar dibandingkan dengan mungkin berusaha meng-create brand sendiri dengan mereferensi terhadap brand-brand luar gitu Mbak sebenarnya dua-duanya cukup sulit sih kalau menurut saya karena kalau misalnya create brand baru itu pastinya kan harus ada originalitas dan dengan industri kuliner yang sekarang ada di Indonesia ini yang sudah sangat lumayan padat ya itu harus benar-benar unik gitu untuk bisa meng-guide konsumen oke nah kalau misalnya untuk mengambil brand dari luar memang harus lebih bisa ini ya bekerja sama dengan prinsipenya maupun itu franchise ataupun joint venture yang kita lakukan kita harus bisa bekerja sama dengan baik sih oke nah berarti model bisnis yang dilakukan dari PT Marindo Boga dengan berbagai brand luar ini kan tipenya adalah joint venture ya Mbak ya betul sebetulnya seberapa sulit sih Mbak kita melakukan joint venture dengan merek-merek ternama di luar kualifikasi yang dibutuhkan itu seperti apa? sebenarnya Yukaku kan memang brand pertama yang kita bawa kesini memang waktu itu saya untuk membuat prinsip percaya itu memang tidak mudah juga karena kan sebenarnya Yukaku sendiri itu mereknya sebelum kita masuk itu sudah ada di Indonesia jadi sudah ada franchisee yang memegang lesensi Yukaku oke tapi memang Yukaku yang pada tahun 2015 kita perkenalkan ke Indonesia itu agak sedikit berbeda dan menyasar segmen yang sedikit berbeda juga gitu nah gimana caranya kita bisa convince mereka kalau market Indonesia itu masih cukup besar dan kita memang target yang kita suggest untuk prinsipal itu cukup berani gitu kita waktu itu kita mentargetkan 50 outlet dalam 5 tahun nah sedangkan Yukaku yang sebelumnya sudah ada di Indonesia itu setelah 10 tahun masih baru ada 2 outlet aja gitu jadi mungkin dari prinsipalnya juga merasa bahwa kita cukup apa ya cukup berani dan ada semangat yang tinggi untuk grow the brand gitu luar biasa berarti kualifikasi yang mereka butuhkan juga bukan main-main ya Mbak ya butuh bagaimana kita bisa menunjukkan target dan juga bagaimana potensi yang kita akan hadirkan nantinya akan luar biasa kedepannya gitu ya nah dari kelima bisnis yang dimiliki oleh PT Marindo Boba ini sendiri mungkin boleh diceritakan nih Mbak apa-apa saja sih kalau dari Yukaku kan Japanese all you can eat ya yang kita kenal kemudian untuk joe and dough mungkin lebih ke bakery atau seperti apa nah ini boleh dispel nih mungkin lima-limanya seperti apa jadi joe and dough, joe itu kan sebenarnya istilah untuk coffee kalau dough itu kan untuk pastry dan mungkin bakery jadi ini adalah dimana kita mempersatukan antara konsep cafe dan bakery nah disini sebenarnya yang mungkin cukup unik kita suka memperkenalkan inovasi-inovasi baru jadi yang yang favorit saya sendiri itu adalah krotabak sebenarnya kalau kosong kan banyak yang orang sudah kenal ya kalau kosongnya tapi yang unik yang kita tawarkan ke konsumen itu adalah krotabak krotabak ini krosong martabak? betul, jadi itu perpaduan dua budaya Perancis dan Indonesia kosong dengan martabak nanti mungkin boleh ya pemirsa women stock yang penasaran langsung aja dicoba di joe and dough ya nah kita masih akan bahas lebih banyak lagi terkait bisnis-bisnis yang dimiliki oleh PT Marindo Boba semoga tapi jangan kemana-mana pemirsa women stock kita akan hadir selesai jodoh berikutnya wow seger banget ya siang-siang di kantor minum minuman linci ya iya asik banget dari tadi kita kan sempat ngobrol-ngobrol nih joe and dough ini konsepnya lebih ke menggabungkan kafe dan juga pastry ya mbak ya mungkin menu-menu yang dihadirkan dan diferensiasi joe and dough dengan kafe-kafe lainnya seperti apa? ya itu tadi misalnya kita menghadirkan perpaduan antara dua budaya tadi jadi memberikan sesuatu yang unik tapi juga selain itu ada taste lokalnya juga jadi misalnya kita juga ada sombuntut jadi selain dari pastry kita juga ada makanan beratnya juga ada makanan berat juga ya jadi untuk khususnya kalau misalnya di perkantoran ini contohnya menu-menunya supaya staff-staffnya bisa lunch disini juga jadi gak cuman untuk meeting tapi juga untuk have lunch menu-menu lunch yang menarik dari joe and dough ini ini salah satunya apa nih mbak? kalau saya ada salmon ocah zukiya juga jadi memang lebih international food ya mungkin ya jadi ada dari berbagai macam negara juga gitu nah tadi kalau kita udah ngomongin joe and dough, yukaku nah tadi ada kapas sushi dan dua bisnis lainnya nih boleh diceritain juga nih mbak mungkin masing-masing seperti apa? kalau untuk kapas sushi itu kita lagi-lagi all you can eat yes jadi sushi yang all you can eat ada nigiri sushi tapi juga ada maki-maki yang lebih modern jadi ada traditional dan modern sushi nah itu kita sediakan dengan harga yang cukup affordable juga jadi memang konsep dari gyukaku dibawa ke kapas sushi juga jadi ada all you can eat tapi tetap affordable gitu all you can eat tapi affordable ya iya yang duanya ini tadi apa lagi nih mbak? yang duanya lagi kapas sushi sorry on ya sai iya on ya sai itu adalah shabu-shabu sama all you can eat juga tapi ini shabu-shabu shabu-shabu dan yang satunya lagi adalah satunya lagi monster curry monster curry ya iya tapi kalau monster curry konsepnya bukan all you can eat ya bukan bukan tapi ini size-nya besar banget sih makanya dia disebut monster curry yes yes yang paling besar itu yang bisa cukup untuk sharing berdua atau bertiga itu kirinya sendiri diameternya 41 cm oh wow oke oke saya sering banget lihat sih yang di Grand Indonesia ya mbak ya dicoba kita baru saja buka cabang baru di PI di seberangnya di Plaza Indonesia oke menarik tadi dari 5 business unit yang sudah di running oleh mbak Diana sebetulnya setelah melihat nih perjalanan ataupun growth dari kelima bisnis ini segmentasi market di Indonesia ini sebenernya lebih tertarik dengan tipe makanan all you can eat atau seperti apa sih mbak? sebenernya sebenernya all you can eat maupun alakat sebenernya semua masih prospeknya masih bagus sih oke tidak ada apa preferensi tertentu tapi mungkin karena kita dulu kan yang pertama kali menghadirkan yakiniku all you can eat ya dan itu memang mungkin cukup unik gitu karena kan biasanya yakiniku itu identik dengan harga yang mahal karena kan dagingnya diimport dari luar negeri ini nah untuk orang bisa menikmati bidangan yakiniku tapi mereka bisa sampai perut kenyang dan harganya masih affordable tuh waktu dulu kita baru launch itu memang bener-bener di lain tempat gak ada gitu jadi mungkin itu yang salah satu keynya untuk kita bisa sampai sekarang menarik menarik nah kemudian untuk konsep model business joint venture dibandingkan franchise nah ini kenapa sih mbak lebih menarik dan akhirnya lebih potensial gitu? untuk kita sendiri sebenernya kita pernah franchise dari luar negeri juga itu dulu banget waktu sebenernya saya belum belum terjun di belum bekerja belum ikut terjun di bisnis keluarga nah tapi waktu itu kurang berhasil yes salah satunya karena karena mungkin pasarnya juga belum siap waktu itu kita juga buka restoran sushi oke tapi bukan all you can eat oke dan itu lebih ke sushi yang tradisional jadi yang nigiri sushi yang authentic Japanese sushi gitu tapi mungkin 10-20 tahun lalu belum marketnya belum siap gitu untuk bisa menikmati hidangan seperti ini nah tapi selain dari itu juga hubungan dengan franchisornya juga kurang oke nah dari situ kita berkaca kalau kita bisa join venture dan jika prinsiplenya itu ikut di dalam mengembangkan bisnisnya di sini itu mereka akan lebih invested gitu mereka akan lebih make more effort untuk bisnisnya di Indonesia gitu oke berarti tadi kita udah bicara soal bagaimana kemudian kita menjalin hubungan dengan prinsiple gitu ya tapi kemudian bicara mengenai PT Marindogoga sendiri yang outletnya sudah tersebar di banyak sekali wilayah di Indonesia ya Mbak ya seberapa sulit sih kemudian kita gitu ya masyarakat bisa mungkin approach PT Marindogoga untuk menjadi franchise gitu ya bisa franchise ke PT Marindogoga kualifikasinya ditentukan seperti apa gak sulit sih gak sulit dan kita sebenarnya sudah ada beberapa franchise sih juga Yukaku ada di Makassar Palembang dan Yogyakarta dan kita masih membuka franchise untuk tempat-tempat lainnya pastinya di luar pulau dan kualifikasinya sih sebenarnya cukup standar aja sih jadi kita memang ada franchise fee nya dan juga ada royalty seperti biasa kan dan pastinya kalau misalnya memang sudah ada pengalaman di dunia kuliner sebelumnya pastinya lebih bagus tapi jika tidak pun juga gak apa-apa juga gitu kita akan bantu untuk transfer knowledge dan sebagainya dan pasti akan kita bimbing terus oke nah terkait dengan franchise yang tersebar banyak sekali bahkan di luar pulau juga ya Mbak ya ada tantangan tersendiri gak Mbak untuk maintain bagaimana kualitas baik itu dari produk yang dihadirkan maupun dari sumber daya manusianya sendiri ini supaya seragam gitu di seluruh wilayah pasti pasti tantangan untuk di bisnis kuliner sebenarnya cukup banyak sih dimulai dari bahan makanan yang terkadang kurang stabil terus logistik dan infrastruktur yang kurang merata juga terus sampai ke SDM yang tadi disebutkan kemampuan dan keterampilannya cukup jauh berbeda dari satu daerah ke daerah lain oke itu gimana tuh Mbak untuk men-solve berbagai tantangan tersebut sampai hari ini sudah running lama sekali nih PT Marindo Boga ya pelan-pelan ya pelan-pelan dibenarin terus terus kayak pastinya kita di awal ya gak sempurna juga dan dari masalah-masalah yang kita hadapi kita terus memperbaji SOP-SOP itu aja sih kuncinya ya oke oke menarik dan pemirsa Women's Talk saya ingin membahas lebih lanjut juga nih sosok Mbak Diana Alim sebagai sosok wanita yang tangguh gitu ya jadi seorang bos dari banyak sekali bisnis F&B yang terkemuka yang kita nikmati sehari-hari tapi jangan kemana-mana karena akan kita ulas selesai jeda berikut ini dan pemirsa Women's Talk masih bersama dengan direktur utama dari PT Marindo Boga Mbak Diana Alim tadi kita sudah banyak sekali membahas bagaimana tantangan dan inovasi-inovasi yang dihadirkan oleh PT Marindo Boga tapi bicara target kedepannya nih Mbak mungkin ada next target next project yang akan dijalankan nih boleh di spill-spill mungkin Mbak target kedepannya kita mempunyai 120 outlet dalam 5 tahun ke depan oke 120 ya dan kami juga akan berupaya untuk membawa lebih banyak brand lagi dari negara-negara lain ke Indonesia oh interesting sekali nih mungkin selain Japanese ataupun Western betul betul hal-hal apa sih Mbak yang mungkin sebenarnya menarik dan belum banyak di Indonesia nih? betul ada masih belum bisa saya spill tapi masih ada Asia ya iya ada masakan Asia lagi sih tapi peluangnya cukup besar dan kita excited juga untuk di introduce oke itu adalah upcoming projectnya nanti akan ada hint-hintnya lah ya kedepannya Mbak ya oke terkait dengan mungkin pencapaian yang selama ini paling membanggakan Mbak yang diraih oleh PT Marindo Boga sejauh ini apa saja? saya selalu merasa setiap milestone yang kita capai itu membanggakan sih tapi mungkin yang paling berkesan untuk saya itu di masa awal-awal justru waktu waktu karena kan waktu di awal kita masih tim juga belum lengkap dan waktu itu dimulai sebenarnya saya ada didampingi dengan kakak saya kita kita bersama-sama dengan prinsipal dan memang ada expat yang di station disini juga tapi kan perusahaannya belum lengkap gitu ya staff-staffnya timnya jadi waktu itu ya kita bener-bener memulai sendiri dan kita bener-bener hands-on gitu kita serve di outlet juga dan bener-bener kayak memberi contoh ke staff kita dan juga memberi semangat sekaligus memberi semangat juga bahwa this is how you're supposed to serve the customer dan kemudian Mbak mungkin terkait dengan strategi ini yang selalu dihadirkan karena sudah sekian tahun berjalan dan growth-nya terlihat sangat positif gitu ya Mbak agar menghadirkan bisnis-bisnis F&B yang sekarang ini banyak sekali bisnis-bisnis yang happening pada saat itu saja gitu tapi kemudian akhirnya nggak sustain gitu nah mungkin tips ataupun strategi yang selama dilakukan PT. Marindo Boga agar bisa membangun bisnis yang jangka panjang itu seperti apa? Sebenernya kalau untuk di kuliner sendiri itu menurut saya service itu nomor satu jadi prinsip kita itu kita harus selalu memberikan service yang melebihi ekspektasi pelanggan itu udah pasti dan juga memastikan makanan dan minuman yang kita sajikan itu selalu di atas standard dan juga ya balik lagi harus terus berinovasi memberikan menu-menu baru yang unik dan experience yang berbeda dengan kompetitor lain selalu berinovasi dan menghadirkan experience yang berbeda ya betul baik, bicara mengenai sosok Mbak Diana Alim sebagai direktur utama dari PT. Marindo Boga nah sebetulnya gaya leadership seperti apa sih Mbak? karena aku juga cukup salut ya Mbak Diana Alim kemudian mengambil langkah untuk mandiri di dunia business F&B dan mungkin jauh berbeda ya dibandingkan dengan bisnis yang digluti oleh keluarga Mbak Diana selama ini nah itu apa ya Mbak? inspirasinya ataupun referensinya dari mana selama ini? referensi mungkin kalau untuk di dunia bisnis sendiri dari orang tua pastinya tapi kalau untuk gaya leadership mungkin saya orangnya cukup serius dan saya selalu meminta seluruh karyawan di perusahaan kita untuk terus memberikan yang terbaik yang bisa mereka lakukan selain itu saya juga percaya bahwa sinergi yang baik antara karyawan dan perusahaan itu sangat penting dan environment tempat mereka bekerja itu juga harus kondusif agar mereka bisa terus berkembang dan juga mereka bisa perform seperti sesuai yang diharapkan kemudian dari segi diri Mbak Diana sendiri di dunia F&B ini sebagai sosok wanita gitu ya sebenarnya Mbak Diana ini melihat potensi wanita ataupun talenta wanita di dunia F&B ini seperti apa? di dalam sistem sosial patriarki seperti di Indonesia ini kan laki-laki diharapkan untuk dituntut untuk menafkai keluarga kalau perempuan untuk mengurus keluarganya nah sebagai seorang perempuan kita harus tetap bisa mengurus keluarga dan mendidik anak dengan baik jika kita bekerja betul dan itu tentunya nggak mudah gitu dan saya lihat across all industries sampai sekarang pun masih terkadang terasa bahwa wanita itu dipandang perempuan itu dipandang mungkin melakukan beberapa kerjaan itu tidak bisa sebaik laki-laki tapi ya dengan keep on moving forward dan selalu memacu diri kita itu ya hanya stigma aja sih dan saya rasa perempuan itu chance-nya sama aja dengan laki-laki yes bagaimana kemudian perempuan akhirnya selalu memberikan extra effort untuk kemudian membuktikan bahwa kerjaan kita di dunia karir baik di rumah sebagai anak sebagai orang tua itu semuanya bisa balance ya Mbak betul oke tapi sejauh ini dukungan keluarga buat sosok Mbak Diana Lim Alim ini seperti apa sih Mbak apakah kemudian keluarga baik dari orang tua maupun anak-anak dan suami ini memberikan support yang cukup signifikan untuk perjalanan karir Mbak Diana saya sangat bersyukur karena keluarga saya itu sangat mendukung kebetulan sangat mendukung saya untuk bekerja dukungan terbesar pastinya dari suami karena dia juga cukup hands on dan hadir dalam parenting di keluarga kami oke anak-anak saya juga sudah mulai mengerti bahwa kadang mungkin ibunya nggak bisa selalu menemani oke atau nggak bisa selalu antarjemput sekolah yes seperti ibu lainnya tapi mereka sudah mengerti dan mereka mengerti juga pentingnya menjadi manusia yang berguna dan juga nantinya bisa berkarya di kemudian hari oke itu yang saya sering dengar juga ya Mbak ya quality over quantity yes betul sekali kadang-kadang mungkin nggak selalu harus eksistensi kita setiap hari bersama dengan orang-orang terdekat tapi bagaimana kita memanfaatkan quality time yang ada ya untuk betul harus benar-benar hadir fully present waktu kita bersama dengan mereka oke interesting ada mungkin quotes atau tips-tips nih Mbak untuk wanita di luar sana yang seringkali mungkin masih merasa insecure atau belum pede nih untuk langkah-langkah kedepannya ketika ingin berbisnis ataupun melaksanakan peran sebagai seorang ibu tapi juga berkarir mungkin ada tips atau quotes dari Mbak Diana oke mungkin kalau tips saya sendiri juga belum merasa sukses jadi mungkin kurang tepat kalau saya memberikan tips sukses tapi ada satu quote yang saya sangat sukai dan saya berusaha untuk selalu terapkan yaitu learn, unlearn, and relearn by Alvin Toffler itu jadi kita sebagai seseorang tuh harus selalu mempunyai open dan positive mindset untuk terus bisa berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya it will be the end of yourself if you know if you feel like you know everything wow oke yang terpenting itu adalah eagerness untuk terus belajar belajar dan belajar dan tidak pernah merasa puas atas pencapaian belajar dan menerapkan belajar dan menerapkan tuh luar biasa thank you banget untuk insights yang sangat menarik dari Mbak Diana Alim aku mau salaman dulu dong boleh thank you banget buat waktunya dan pastinya sukses terus buat setiap perjalanan dari PP Marindo Boga dan ditunggu Mbak upcoming project saya terimakasih terima kasih 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 terima kasih